Para pelajar di Dumbak Jawa Tengah harus menempuh bahaya dengan melintas di atas jembatan darurat yang kondisinya memprihatinkan. Pelajar harus bertaruh nyawa karena jembatan darurat merupakan akses utama warga sekitar. Ambar bersama temannya tidak lagi menerjang arus sungai yang beras untuk berangkat ke sekolah. Sekarang mereka bisa melintas di atas jembatan darurat yang terbuat dari kayu. Namun untuk melintas mereka harus berhati-hati nantaran tingginya jembatan hingga dapat terpleset. Pasca jembatan penghubung Semarang-Demak Jawa Tengah Putus warga membangun jembatan darurat sebagai akses utama. Jembatan Sunut merupakan jembatan utama untuk akses ke kota Demak dan Semarang. Sejak jembatan putus warga berinisiatif membangun jembatan darurat untuk mengurangi resiko ketika melintas di sungai Jeragung yang berarus deras. Mereka terpaksa melintas di atas jembatan darurat untuk menghidupkan kembali jalur perekonomian yang putus. Seperti pengiriman hasil bumi karena truk yang tidak bisa melintas. Warga terpaksa menempuh bahaya melintas di atas jembatan darurat karena untuk memutar harus menempuh jarak hingga 40 km. Ini dari rumah mau ke sekolah. Rumahnya di mana rumahnya? Sapan. Sapan. Terus sekolahnya? SMA Mbak Arief. Ini karena posisi jembatan putus, jadi lewat di jalur darurat ya. Ini seandainya kalau nggak ada jalur darurat? Ya, nyebrang. Nyebrang sungai? Sama ya. Tapi kalau arusnya gede? Sampai jumpa.